Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Bapak Kei Bapak Kei kali ini akan memperhatikan cara-cara membuat baju anak-anak yaitu anak sekitar 2 tahun atau 3 tahun yang modelnya seperti ini nah ini modelnya ya, ya ya ya, kita mulai kita ambil ukuran anak-anak sekitar 2 tahun atau 3 tahun ya apa biasanya kita ambil garis lurus dulu garis lurus nah ini kita garis lurus dulu untuk mencari bunda ya lalu kita turun sekitar 2 cm karena ini anak masih sekitar 3 tahun ya kita turun lagi sekitar 15 untuk mencari untuk mencari berdada atau padang ini kita garis ya ini untuk kelebaran punrak anak kecil sekitar 23 atau 24 ya disini 24 kita masuk untuk kerungan leher ya kerungan leher ini kita bisa roba kita bentuk dulu nah ini kita turun sekitar 7 cm lalu kita ini masuk lagi sekitar 7 cm nah lalu kita bentuk kerungan leher depan ya ini depan ini lalu kita ukur lingkar badan kita kasih sekitar 60 60 dibagi 4 jadi 15 caranya kita bentuk dulu bentuk ya ini lalu kita bentuk lengat nah ini ya sekarang kita bikin ukuran nih ukuran kita buat sekitar panjangnya 60 60 60 atau 50 60 atau 50 ya sini 50 kita garis nah ini tangannya dulu sempur ini kita garis lurus dulu nanti biar ketahuan pelawainya nah ini sudah lurus ya sudah itu kita luruskan ini luruskan kita buat sesuai dengan pundrak pundrak 24 kita buat disini sekitar 23 kita garis nah ini kita garis dulu nah lalu kita punting kita buatkan dulu untuk badan belakang lingkar leher belakang nah ini kita punting dulu nih kita punting nah kita ambil dari bawah dulu dari bawah dulu ini mungkin sedikit agak agak peder ini nah nah ketinggalan kita naik dari ketiap ini belum kita ukur naik sekitar 2 cm ini ada ketinggalan ini kita punting nah sekarang gunting nih ketiapnya nah nah ini tidak kita bisa dulu nanti tinggal kita satu-satuin kita gunting ini yang lurusnya nah ini leher belakang ya nah ini kita potong dulu nih ini kan polas perapatnya ceritanya nah kita taruh dulu ini gerongan leher depan nanti kita potokopi nih ceritanya nih ya nah sekarang kita potokopi jadi kita buat pola gak bisa langsung jadi ada sistem kayak potokopi ini kita ambil dulu ketang kita buat dulu buatkan depan nah ini belakang depan kita tepuk dulu nah ini jadi kita potokopi nih kita tepukkan ya nah nah ini kita potong dulu udah lama nah nah kita tepukin nah begini ini depan depan ya nah kita pinggirin dulu nah kita buat badan belakang caranya sama kita kita tepuk dulu untuk potokopinya ya ini jalan sama kita tepuk lagi kita tepuk lagi kita ciplak ciplak nah ini tepuking lagi ini untuk badan belakang 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 di dalam ini ya sedar kita tinggal buat kerutannya sama-sama kerutannya ini sedang saya sedang sedang dulu untuk badan bawah ini tadi pola yang masih seprapaknya sekarang kita buat kerutannya kerutannya kita ngitung dua kali lipat seumpama ini ada 11 kita buat 22 hitungannya caranya gini hasil untuk kerutan kita kita baris dulu nah ini lalu ini kita ceplakan kita ceplakan dulu untuk buat kerutan kita garis lurus kita ambil lurusnya ini juga kita garis lurus ya sekarang kita bentuk ini kita kunting nah ini hasilnya ini foto-fotanya kita buang lagi nanti di sini ya kita tinggal buat tangannya tangan ya kita tinggal buat tangan enggak tangan tangan kita ukur dulu tangan-tangan kepanjangnya 12 ya 12 jadi 24 sama belakang kita buat kerutannya tangan hai 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 Tangan kita ambil garis lurus dulu untuk tangan lebar sekitar sekitar lima atau tujuh senti ya kita kurangi dulu tujuh caranya kita garis lurus dulu biar mudah dipahamin terus tadi lebar tangan panjangnya ada 22 jadi 24 kita buat dua kali lipat kita buat 22 kali lipat aja biar gampang perutannya kita bentuk ini ya kita bentuk bikin lama bikin mengerucut masuk nah sudah kita jelasin dulu nah nah kita punting bentuk lagi yang lurusnya nah ini tangan ya sekarang kita satukan biar terlihat bentuknya ya kita satukan ini silahnya nantu untuk kerut nah ini untuk kerut ini depan misal supamanya udah dikerut ya ini belakang jadi kita taruhnya di bawah ini ini tangan ini tangan ya ini nanti tinggal kita kerut hai 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 bentuk artis Hai begini lagi hai 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 udah coba kamera hai 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 setelahnya begini hai 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 ini seandainya kita buka jadinya begini nah ini hai 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 coba sesuaikan dengan gambar cuma bedanya ini enggak sekerong enggak kerong lebih lebar saya kerong selingkar leher ini ya coba disamakan hai 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 kalau sudah jelas papa ke akhir ini Hai maturnuh dan kesemud tapi jangan lupa belajar terus biar tepat bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh